Kedua puluh lima, dengan pemahaman Bila semua ini adalah miliknya, milik dia, tat Para panembah yang bijak mengaturkan persembahan berderma dan bertapa berata Tanpa mengharapkan imbalan matri dan semata untuk kebebasan mutlak, moksya Tat, dia Itu, itu Setiap kali kita mengadakan Agnihotra atau Homa Persembahan dengan menggunakan api sebagai perantara Setiap kali kita mengadakan, setiap kali kita mengucapkan mantra Mantra apa saja Mantra apa saja dan kita mengatakan suaha Kemudian berikutnya kita mengatakan Bukan aku Yang sedang mempersembahkan ini bukan aku Yang sedang mempersembahkan ini juga dia Persembahan ini juga untuk dia Semuanya adalah dia Sehingga tidak ada ego waktu pemberian Waktu pempersembahkan sesuatu itu tidak ada ego Kakek saya ketika dia meninggal, dia membuat surat vasiat Dia mati di luar kota Meninggal di luar kota Bapak saya masih berusia 2 tahun atau seberapa Kecil sekali, ada adiknya baru 1 tahun Dan tidak bisa bertemu dengan keluarga Ibu berada di kota lain Jaraknya sekarang tidak seberapa di sini Tapi zaman itu jaraknya lumayan juga Dia membuat surat vasiat Dan surat vasiat itu dimulai dengan Sri Krishna Apapun yang sedang kutulis ini Apapun yang saya kuserahkan ini Atas nama Krishna Sebetulnya aku sedang menyerahkan kepada Krishna Aku sedang menyerahkan dia karena seorang Pemuja Krishna Pemuja Krishna yang tulen Pemuja Krishna yang melihat Krishna di mana-mana Sekarang kita menjadi fanatik Banyak Pemuja Siwa kadang-kadang fanatik Pemuja Krishna fanatik Pemuja Ganesha fanatik Kemarin ada teman kita Pak Idresi kenal dengan teman kita ini juga baik Saya tidak akan menyebut namanya Sudah seminggu Dia mendapatkan telepon dari seseorang di India yang dia tidak kenal Dan teman ini banyak sekali membantu kita di ashram Bahkan seorang pengurus Dia mendapatkan telepon berulang kali Ada seorang guru yang mau datang ke Jakarta Dan teman kita diundang dan teman kita menjawab Saya berada di Bali, saya tidak bisa ke Jakarta Oke kalau tidak bisa ke Jakarta, datang ke India Kenapa urusannya? Karena apapun yang kau pelajari selama ini Saya tidak kenal dia juga Apapun yang kau pelajari selama ini Itu baru bekti tingkat rendah Teman saya mengatakan Saya ini mempelajari Adi Shankara Mempelajari Advaita Dia bilang terendah sekali Dan dia menyebut nih Istri dia itu yang paling tinggi Blah, 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 blah Dia bilang tapi Adi Shankara Juga bicara tentang bakti Enggak Adi Shankara itu mayawadi Dia itu pengikut maya Pengikut ilusi Pengikut ajaran yang bersifat delusif Terus Teman saya mengatakan kepada dia Pernah baca Bajukowindam? Pernah baca Bajukowindam? Pernah baca? Siapa yang menulis Bajukowindam? Shankara Charya Adi Shankara Dia seorang Advaita Seorang yang melihat Tuhan di mana-mana Tapi dia juga menulis Bajukowindam Dia juga menulis Sondarya Lahiri Pemujaan terhadap Bunda Ilahi Terhadap Tuhan sebagai Feminine Sebagai Mother Sebagai Ma Dan Tuhan sebagai Goindam Pernah dengar Salah satu Salah satu Baitnya Yang selalu nyanyikan Lagi Guru saya Govindam Bajmooramate Govindam Bajmooramate Sampraptesani hitikale Nahi nahi raksati dukrenyakareni Apapun yang kau peroleh, seumur hidup sepanjang usia Mau cari pengetahuan, mau cari uang, mau cari apapun Sampraptesani hitikale Waktu ajal tiba, tidak ada sesuatu apapun yang berguna Tidak ada sesuatu apapun yang akan membantu kamu Sampraptesani hitikale Punarapi jananam, punarapi merenam Punarapi jananam, punarapi merenam Punarapi jananam, punarapi jananam Punarapi jananam, punarapi jananam Setelah bulan ketujuh kita baru sadar, wah saya ini masuk ke dalam penjara lagi. Saya masuk ke dalam semsara lagi. Dan waktu itu dia sedang berusaha sekuat tenaga untuk keluar secepat mungkin. Secepat mungkin, enggak enak sekali loh. Pernah kita pikirkan di dalam rahim ibu itu, bukan berenang, lagi diving selama berbulan-bulan. Lagi diving, semuanya air kan? Dan makanannya apa? Tahu makanannya apa anak di dalam rahim? Ya? Darah. Dia menghisap darah ibunya. Makanan seorang anak dalam rahim itu adalah darah ibu. Makanya banyak sekali ibu yang sedang mengandung, mengalami anemia. Level HB-nya turun. Saat itu anak ini mau keluar dan dia sedang berdoa. Sekarang kalau saya keluar, saya akan ingat tujuan hidup ini. Saya akan ingat tujuan hidup ini, saya tidak akan berbuat kesalahan lagi. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Begitu dia lahir, lupa lagi. Kembali lagi, puna rapi jananam, puna rapi maranam, puna rapi janani jatare syayanam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!